selamat datang di my channel jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya siklus hidup manusia tak banyak berubah sejak dulu manusia lahir, tumbuh besar, melahirkan keturunan hingga berakhir dengan kematian di setiap babak hidup itu tak jarang manusia membuat penanda baik untuk merayakan atau sekedar sebagai pengingat berbeda budaya berbeda pula penanda yang disusun bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur halayaan kain tenun adalah penanda setiap babak hidup itu dimulai sejak manusia flores itu dari perut ibu hingga sampai kembali ke perut bumi itu berkaitan erat dengan kain tenun peruntukan kain tenun begitu sakral dalam kehidupan orang itu dan berikut adalah filosofi-filosofi sakral dari kain tenun NTT ketika seorang bayi dilahirkan keluarga yang berbahagia akan membungkus si bayi dengan kain tenun sebagai bukti kasih sayang kain tenun itu akan disimpan hingga si bayi dewasa untuk dikenang selama masa hidupnya si bayi diberi maha karya dan itu berbagai tenun cinta pertama yang lahir ibarat ibu yang memberi hangat dunia dari ribuan motif yang dimiliki masyarakat NTT kain yang dipilih adalah kain yang menyiratkan harapan ada doa yang disematkan orang tua di tiap helayan kain demi masa depan si bayi salah satu motif yang sering digunakan untuk membungkus bayi adalah motif mawarani atau motif bintang kejorah ini bertujuan supaya si bayi itu bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri terhindar dari malapetaka dunia dan juga bintang itu berarti dia mempunyai kesuksesan di hari depannya dan berguna bagi keluarga dan banyak orang saat menikah kain tenun yang dipakai tak hanya mementingkan motif namun juga warna warna merah marun kerap menjadi pilihan pasangan yang berbahagia warna cerai yang menyatakan perayaan untuk hari bahagianya bagi masyarakat flores yang umumnya mengandung agama katolik pembacara pernikahan di gereja memang dilangsungkan dengan adat barat berupa kain pengantin berwarna putih bagi pengantin perempuan namun saat kembali ke rumah pengantin wajib berganti dengan baju adat dan segala perlengkapannya di babak selanjutnya seorang yang telah meninggal dunia jenazahnya dimakamkan memakai pekian adat di babak ini kain tenun hadir sebagai bentuk penghormatan baik kepada almarhum maupun kepada keluarga yang ditinggalkan pelayat akan datang mengenakan kain tenun berwarna gelap membawa kain tenun dan meletakkannya di samping peti jenazah kain itu akan disusun dan disimpan oleh keluarga yang berduka tapi kalau rumbianya sudah digunting itu tandanya kain akan direlakan untuk dikubur bersama orang yang meninggal tapi kalau tidak digunting dan ditaruh di luar peti berarti itu akan disimpan untuk keluarga yang telah ditinggalkan kain tenun tidak hanya terkenal dengan keindahan dan motif-motifnya namun kain tenun pun menjadi media untuk perdamaian ketika ada perselisian entah itu peperangan atau perebutan lahan kain tenun dan menyerahkan bertanda damai telah disepakati dan itulah beberapa filosofi-filosofi sakral dari kain tenun dari NTT semoga informasi ini tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati